selamat menikmati data di SPSS SPSS itu merupakan suatu aplikasi yang digunakan biasanya untuk mengolah data buat teman-teman yang melakukan penelitian biasanya menggunakan SPSS atau bisa juga Excel oke lanjut aja disini saya akan membuka SPSS saya disini ada SPSS apps ada SPSS SPSS saya akan saya menggunakan SPSS 17.0 selamat menikmati disini terdapat 2 view data view sama variable view nah untuk membuat atau untuk meng-input data pertama-tama kita buat variable view nya dulu kita buat variable nya dulu misalnya disini saya nama variable nya itu nama misalnya variable nama kita klik aja bawahnya terus habis itu terus habis itu jenis ke-min oh iya teman-teman buat untuk nama variable nya ini tidak boleh menggunakan spasi ya jadi teman-teman bisa memanfaatkan underscore atau digabungin aja bisa oke disini ada variable nya nama dan jenis jenis kelamin variable nya misalnya disini saya akan membuat nama dari respondent ya respondent maaf batuk Alhamdulillah nama respondent dan jenis kelamin jenis kelamin respondent ya misalnya gini nama respondent dan jenis kelamin respondent ya teman-teman setelah itu ketika kita sudah buat otomatis di data view nya akan terbentuk seperti ini teman-teman nama dan jenis kelamin oke langsung aja kita isi misalnya namanya kita normal aja biasa soalnya nama respondent ini kan kalau kita membuat penelitir kan beda-beda ya misalnya disini saya punya 10 misalnya saya bikin 10 nama pertama itu budi 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 ya oh kenapa gak bisa nih oh ini namrig ya saya harus ubah dulu dia ke tipe data string oke gitu ya teman-teman namanya saya ubah ke tipe data string budi ya setelah itu ani misalnya setelah itu wahyu misalnya setelah itu uji terus disini ada an nisa disini ada hmm saya dedih ya disini ada sup bri disini ada sel lagi ya hmm jaka misalnya disini ada tony misalnya dan disini ada juki misalnya ini ya teman-teman misalnya saya punya 10 nama responden nah disini tapi saya masih menggunakan tipe data numeric ya disini tipe data numeric dan misalnya untuk laki-laki saya kodein 1 dan untuk perempuan saya kodenya 2 jadi untuk budi saya input 1 aja disini wani kan perempuan 2 wahyu misalnya perempuan 2 uji perempuan 2 manisa perempuan 2 jadi laki-laki 1 supri laki-laki 1 jaga laki-laki 1 tony 1 dan yuki 1 nah gitu teman-teman nah untuk developer view nya apabila kita tidak mau disini ada koma kosong-kosong misalnya teman-teman bisa kurangin di bagian sini teman-teman desimal jadi desimal kita kurang ini misalnya jadi 0 dia akan gak ada komanya tuh ya teman-teman seperti ini jadinya oke lanjut ya karena kita tadi sudah mau inisialisasi jenis kelamin 1 sebagai laki-laki dan jenis kelamin 2 sebagai perempuan kita disini akan menambahkan value nya teman-teman bisa pilih value di bagian jenis kelamin value nya klik teman-teman klik nah di value nya ini teman-teman tulis 1 label nya laki laki setelah itu tekan add nah dia akan 1 sama dengan laki-laki perlakuan sama untuk perempuan ya value nya 2 label nya perempuan add 1 laki-laki 2 perempuan setelah itu oke nah pasti ini terbentuk seperti ini ya teman-teman nah otomatis disini akan membentuk laki-laki perempuan perempuan laki-laki laki-laki benar ya teman-teman jadi itu 1 1 itu laki-laki ini perempuan 2 wahyu 2 puji 2 nah bagaimana apabila teman-teman tampilannya gak seperti ini teman-teman bisa klik ini teman-teman ada yang namanya value labels teman-teman bisa klik kalau misalnya belum di klik dia akan posisinya seperti ini jelas klik 1 budi laki-laki ane 2 wahyu puji 2 dan ini perempuan perempuan 2 dan laki-laki 1 nah kalau misalnya dimuncul lagi nah laki-laki perempuan perempuan nah kurang lebih seperti itu jadi teman-teman bisa tambahin value nya disini dan untuk mengulangi decimal nya teman-teman bisa disini decimal nya biar gak koma-komaan gitu oke sekian aja dari saya semoga input SPSS kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang baru belajar SPSS oke terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat ngobraknya jangan lupa di subscribe ya semoga bermanfaat buat semuanya selamat menikmati